Intro Lembaga pemberhati masyarakat nelayan Buton Utara menunjuk rasa di gedung DPD Sutra selasa siang Pembeda-pesak DPD memanggil Kapolda Sutra terkait maraknya ilegal fishing di perairan Buton Utara Masa lembaga pemberhati masyarakat nelayan LPMN Buton Utara mendatangi gedung DPD Sutra selasa siang Saat dialog, masa mendesak DPD segera memanggil Kapolda Sutra untuk menyikapi maraknya ilegal fishing di perairan Buton Utara Selain Kapolda, masa juga mendesak DPD agar memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara untuk menjelaskan kondisi laut dan karang di perairan Buton Utara yang saat ini memprihatinkan akibat ilegal fishing Jadi semua tanggung jawab kita akan fokuskan di sini dalam proses memanggil oleh pihak-pihak yang kami maksud di dalam pernyataan sikap untuk mendengarkan pendapat-pendapat dan tanggung jawab mereka selama ini yang kami anggap bahwa ini adalah terabat Anggota DPD Sutra Abdul Salam Sahdiah berjanji segera mendaklanjuti tutup dan masa LPMN Buton Utara yang kurang lebih sekitar 200 rumpung berada di kurang lebih di 7 sampai 10 km di Jumlah Tenggara itu yang kayak pasak itu itu yang luar biasa menangkap ikan itu kemarin kapal-kapal bandara luar Australia itu yang ditangkap nah disana ada pendiusan dibius nah inilah kemudian yang diminta oleh kawan-kawan ini adalah bagaimana kalau pihak penikanan provinsi ini memaksimalkan pengawasannya sebelum meninggalkan gedung DPD Sutra masa LPMN Buton Utara menyampaikan agar Kapolah Sutra segera memerintahkan Pol Airut untuk mengawasi dan menindak pelaku ilegal phishing di perairan Buton Utara dari Kendari Asdar Sula Ainus memberitakan